Nah siang hari ini Kak Mon mau membagikan sesuatu buat kalian bagaimana kita merancang visi, katakan merancang visi, siapa di sini yang pernah membuat visi dalam hidupnya sendiri, pribadi, kalau ada angkat tangannya yang membuat visi pribadi, oke ada ya beberapa, oke yang lainnya sudah pernah belum buat visi pribadi, atau bingung caranya visi pribadi itu apa gitu ya, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita merancang visi dan mengukir masa depan, yang mau katakan amin, siapa yang mau masa depannya cerah angkat tangan, nah ini semua pada angkat tangan ya, pasti mau, tidak ada yang masa depannya mau biasa-biasa aja, betul? Kita semua mau masa depan kita cerah, amin? Sekali lagi Kakak mau tanya, kalian punya cita-cita waktu kecil betul? Nah sampai sekarang apakah itu sudah terjadi? Ada yang belum, ada yang belum atau ada yang sudah berpindah lagi mimpinya ya, nah bisa berubah, Nah mungkin waktu kita kecil kita punya cita-cita, saya dulu cita-cita Kak Mon adalah menjadi pramugari, ya menjadi pramugari, tetapi ketika seiring berjalannya waktu ternyata berubah teman-teman ya, sekolahnya aja bukan pramugari, sekolahnya adalah teknik informatika, ya tetapi waktu kecil kita bermimpi itu membuat kita itu semangat di dalam hidup, amin? Pasti waktu kecil ketika kita lihat, ih saya mau tuh kayak kakak itu tuh kerja jadi bisnis woman, dulu Kak Mon gitu, lihat ih bisnis woman bagus ya, nah ada harapan untuk punya mimpi masa depan yang cerah, amin? Pasti Kak Mon juga tahu kerinduan kalian juga mau jadi orang sukses, amin? Dari tempat ini bakal lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, dari tempat ini bakal lahir calon-calon pemimpin yang akan pergi ke luar negeri, yang akan bersekolah tinggi, ya amin? Nah masa depan, masa depan kalau sekarang masa apa dong? Masa sekarang ya, nah masa depan jadi ada masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Tahu nggak kalau Tuhan itu ada di semua lini masa kita, mau itu masa lalu, mau masa sekarang dan masa depan. Nah untuk itu, kita itu mau belajar bahwa ketika kita mau mempunyai masa depan, kita itu harus bermimpi dulu. Yang mau katakan amin. Kita harus bermimpi, mimpi apa sih Kak Mon? Jadi dokter. Atau mimpi apa sih Kak Mon? Jadi artis. Atau mimpi apa sih Kak Mon? Nah hari-hari ini kalian sudah punya mimpi nggak buat tahun depan? Coba angkat tangannya yang sudah punya mimpi. Oke ada ya. Nah yang lain mungkin masih bingung, mimpi. Mimpi yang waktu kita bangun tidur. Bukan. Mimpi itu maksudnya adalah sebuah target di dalam hidup kita. Tahun depan kamu mau ngapain? Tahun depan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah sehingga hari-hari ini kita harus prepare hidup kita, kita harus mempersiapkan hidup kita. Masa depan itu tidak terjadi begitu saja. Masa depan jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi apa lagi? Orang yang berpengaruh, jadi orang yang didengarkan orang itu tidak gampang. Butuh yang namanya, apa? Butuh yang namanya rencana. Hari ini mempersiapkan dirimu. Kalau kamu masih sekolah ya berarti siapkan dirimu di sekolah. Belajar dengan baik, belajar sampai lulus. Ya, jadi kita ketika kita mau punya masa depan, itu tidak berarti, Oh nantilah pasti jadi kok saya gitu. Tidak, tapi kita harus mempersiapkannya. Direncanakan dan disiapkan sejak hari ini. Katakan sama-sama, direncanakan dan disiapkan sejak hari ini. Nah, kamu akan mengajak kita berpikir, melihat hidup kita lima tahun ke depan. Sekarang mikir, nanti ada tugas. Loh ini kayak sekolah, enggak. Nah, coba pikir lima tahun ke depan kalian akan jadi apa. Ya, nah tapi sebelum kesana, AOG kita, tujuan kita hari ini adalah AOG mulailah melihat hidupmu nih. Beberapa tahun yang akan datang dan mulailah merancang visi dari sekarang. Yang mau, angkat tangannya, yang mau mulai merancang visi. Oke, amin. Nah, Kak Mon cerita dulu, ketika tahun 2021, Kak Mon itu punya mimpi. 2021 berarti tahun ini ya. Di awal tahun 2021, mimpi Kak Mon adalah menyelesaikan bacaan Alkitab setahun. Itu mimpi Kak Mon atau target Kak Mon. Puji Tuhan, tahun ini Kak Mon selesai. Ya, itu namanya target atau mimpi yang Kak Mon harapkan di tahun ini. Apakah ada yang gagal? Banyak. Tahun ini ada hal-hal yang di dalam hidup Kak Mon, itu yang enggak terjadi. Atau bahkan meleset, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Di dalam keluarga pun begitu. Ya, banyak mimpi-mimpi orang tua yang mungkin kita sudah rencanakan bersama, pengen berlibur bersama, ternyata gagal. Jadi itu, apa ya? Ternyata ketika itu pun tidak terjadi, itu bukan suatu kegagalan. Kita mau belajar bahwa ketika kita mau punya masa depan, maka kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Jangan takut merancang visi. Amen. Siapa yang disini suka bangun pagi? Ada, oi, jago. Bangun pagi ya. Nah, itu sulit enggak sih kalau bangun pagi buat yang teman-teman yang lain? Sulit ya. Nah, melakukan hal yang baru itu sulit teman-teman. Melakukan hal yang baru atau kebiasaan yang baru memang tidak mudah. Terutama untuk jangka waktu yang lama. Baca Alkitab satu tahun itu gampang atau enggak? Ya, ada yang bilang susah. Tapi kalau kita niat, itu pasti akan selesai. Amen. Tahun ini, tahun depan, kan Kofilip menyampaikan bahwa tahun depan adalah tahun visi dan penglihatan. Jadi visi, membangun visi di dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa menghalangi kita untuk merancang visi. Nah, ternyata apa sih yang menghalangi visi kita itu? Yang pertama, trauma akan masa lalu. Ya, ah, sudahlah Kak Mon, visi-visi apa sih? Aku enggak mudeng. Orang sekarang aja, keluarga ku berantakan. Orang sekarang aja, pekerjaanku loh. Ganti. Orang sekarang aja, aku enggak sekolah. Orang sekarang aja, aku enggak kuliah. Ngapain rancang visi? Nah, ini salah satu tantangan dalam merancang visi. Kalian harus tahu, ada trauma masa lalu. Ada banyak rencana atau target di tahun-tahun sebelumnya yang belum tercapai. Sehingga membuat kita takut untuk merancang masa depan. Hei, Kak Mon mau katakan. Tadi Kak Mon persiapan di belakang. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang besar atas hidup kita. Jangan mau hidup sia-sia. Jangan mau hidup kalian itu mengalir saja. Jangan. Tuhan itu punya rencana. Kalian mungkin lihat di depan mata. Aku enggak bisa kuliah, Kak Mon. Nyatanya aku enggak punya uang dan lain-lain. Tapi kalau kalian punya Tuhan, apapun bisa jadi. Amen. Nah jangan takut, katakan jangan takut. Jangan takut untuk merancang masa depan. Itu yang pertama. Tantangan, catat. Kalau kita memang mau punya visi, jangan ingat-ingat masa lalu. Atau jangan ingat-ingat kegagalanmu yang kemarin. Allah, masa sih Jelin bisa baca Alkitab satu tahun habis. Wong kemarin aja kamu bolong-bolong, contoh ya. Nah, harus kita fight dengan itu. Yang mau katakan amin. Jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Kita jangan menyerah. Kak Mon tahun depan, Kak Mon sudah targetkan atau membuat visi pribadi untuk menyelesaikan lagi pembacaan Alkitab selama setahun. Kan tahun depan nanti kita juga akan baca Alkitab bersama-sama. Kak Mon itu menjadi visi Kak Mon. Nah, yang kedua. Tantangan yang kedua adalah catat. Tidak tahu cara memulainya. Nah, ini banyak yang mengalami. Kak Mon juga kok. Nanti detik sekarang baru ketika Kak Mon mengerti. Oh, visi itu begini. Tak pikir tuh visi itu apa gitu kan. Kalau di perusahaan-perusahaan pasti ada visinya. Betul? Ya, ada misinya juga. Tetapi bagaimana dengan visi di dalam hidup kita? Kadang kita tuh bingung. Mau mulai dari mana dan seperti apa? Nanti Kak Mon kasih tahu jawabannya. Tapi ini nomor dua adalah tantangan merancang visi. Next. Nah, yang ketiga tantangan dalam merancang visi adalah prinsip let it flow. Atau biarkan mengalir saja. Guys, mengalir ajalah. Gak usah visi-visi. Hidupku mengalir-mengalir aja. Besok ujian, udahlah. Besok aja dihadapin. Itu orang yang mengalir. Tidak mempersiapkan diri. Mau ujian tidak mempersiapkan diri. Mau apa lagi? Mau ke ibadah tidak mempersiapkan diri. Mau apa lagi? Katanya mau masa depannya cerah. Tapi gak pernah mempersiapkan dirinya. Malah merokok. Katanya mau masuk tentara. Tetapi badannya dipakai untuk hal-hal yang merusak hidupnya. Nah, kita harus ingat ini. Tantangan dalam merancang visi. Prinsip let it flow itu harus dihapus. Jangan mengalir, teman-teman. Kalau kalian mengalir, hidupnya kalian itu diatur orang. Kalau kalian mengalir, itu berarti kamu memang mau hidupmu diombang-ampingkan. Kayak di lautan. Itu kalau ombak yaudah, kamu terombang-amping. Gak tahu sampai kapan. Itu orang yang mengalir. Orang yang mengalir ya begitu, hidupnya akan terombang-amping. Gak tahu tujuannya mau kemana. Dan akhirnya berakhir dengan menghabiskan masa muda dengan sia-siak. Mama Kak Monto selalu ngomong gini. Orang lain itu sudah sampai di bulan, kamu masih di tempat tidur. Nah jangan sampai kita ini, udahlah santai aja mah. Aku mau bangun siang, tapi temanmu ternyata sudah sampai kemana. Temanmu rajin belajar hari ini, kamu santai-santai. Kamu lihat 10 tahun ke depan, temanmu jadi apa. Jangan sampai kita sampai gigi jari. Aduh, temanku sudah jadi apa ya. Kita harus mempersiapkan diri, katakan mempersiapkan diri. Dengan tidak mengalir, jangan mengalir. Kalian bisa, gak harus punya uang banyak. Orang punya visi itu gak harus punya uang banyak. Gak harus punya apa dulu supaya kita ini bisa merancang visi. Jangan mengalir. Karena Tuhan menjanjikan kita masa depan yang penuh harapan. Katakan penuh harapan. Dan sesungguhnya dialah yang terlebih dahulu merancangkan masa depan kita. Bagian kita adalah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan visi kita. Sehingga bukan ambisi pribadi semata, melainkan kehendak Tuhan. Amen. Jadi kita mau serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah merancangkan masa depan di dalam hidup kita. Amen. Percaya di tempat ini? Yang percaya katakan yes. Tuhan itu sudah merancangkan hidup buat yeri. Tuhan gak pernah merancangkan kita itu jadi ekor. Tapi kita itu akan jadi kepala. Tuhan itu merancangkan kita itu besar. Tapi kita perlu bayar harga. Mimpi itu gratis. Yang gak gratis itu apa? Melakukannya harus ada bayar harga. Katakan bayar harga. Mimpi itu gratis. Kita gratis. Saya mau ke Korea. Saya mau wisuda tahun ini. Tapi ada bayar harganya loh teman-teman. Apa? Dengan melakukan skripsinya. Membuat skripsinya. Saya mau lulus tahun ini. Dengan apa? Dengan tidak malas-malasan. Saya mau turun badannya. Dengan apa? Dengan olahraga. Jadi ada bayar harga. Gak mungkin berubah begitu saja. Butuh proses. Katakan proses. Butuh proses teman-teman. Kita buka yuk di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Biar tidak ngantuk ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Sudah? Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Jadi sekarang. Hai kamu yang berkata. Hari ini atau besok. Kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan berdagang. Serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan. Lalu lunyap. Sebenarnya kamu harus berkata. Jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini itu. Ini dan itu. Amen. Nah di dalam visi kita. Di dalam kita mau merancangkan nanti visi kita. Kita itu tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus. Apa namanya. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Bukan ambisi kita. Apakah ini menjadi kehendak Tuhan atau enggak. Nah di sini kan ditulis. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Lalu lenyap. Kalau kita masak air panas. Kita tutup. Terus pas kita buka itu kan ada uapnya. Kemudian itu lenyap. Hidup kita itu kayak gitu ternyata. Nanti kita akan melihat. Waktu kita merancang. Kita akan praktek. Oh Kak Mon ajab. Waktu mempersiapkan. Usia saya sekarang segini. Ternyata lima tahun lagi usia saya segini. Sampai Kak Mon tuh. Wah. Hidup saya itu singkat teman-teman. Hidup kita ini singkat teman-teman. Amin. Ya ada yang berulang tahun. Ada yang usianya. Misalnya tahun ini 18. Tahun depan kita 20. Kita santai lagi. Tahun depan kalian sudah 21. Santai lagi. 22, 23, 24. Di umur 24 kalian sudah melakukan apa? Hari ini kita mau belajar. Supaya kita ini punya visi. Amen. Lanjut. Kita buka di Lukas 14. Ayat 28 sampai 30. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras. Supaya enggak ngantuk. Baca dengan kuat. Satu, dua, tiga. Ya amin. Ini juga ayat bagaimana kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan visi kita. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah terkadang di dalam mempersiapkan visi kita itu bisa buru-buru. Terlalu buru-buru. Ah, saya mau saya mau misalnya saya biar saya dapat beasiswa saya melakukan apa. Nah itu terlalu terburu-buru. Kita tidak kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau kita ini menyiapkan sesuatu tapi kita itu tidak cukup mempersiapkannya. Ya. Oke. Nah kita mau belajar sekarang bagaimana kita bisa mulai merancang visi. Ini dicatat. Bagaimana sih kita bisa mulai merancang visi. Yang pertama adalah mulailah dengan doa. Katakan sama-sama. Mulailah dengan doa. Jadi nanti kita akan praktek kalian mulai dengan doa. Tuhan tahun depan saya mau ngapain? Tahun depan Tuhan mau jadikan saya apa? Kehendak Tuhan itu apa? Bukan ambisi kita. Ingat ya. Bukan ambisi kita supaya kita terkenal. Oh saya mau pelayanan tiga kali dua puluh empat jam. Oh enggak ada ya. Bukan itu. Tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau mulai berdoa. Ini cara yang pertama. Jadi jangan bingung lagi bagaimana cara merancang visi. Kak Mon kasih tahu yang pertama mulai dengan doa. Ya. Amen. Yang kedua tuliskan mimpimu. Ya. Tuliskan mimpimu yang kedua. Kalian pernah enggak sih tulis mimpi kalian? Atau visi kalian? Pernah ya? Kak Mon tuh bukan mimpi yang besar tapi ada mimpi kecil aja. Misalnya contoh pengen punya televisi. Yaudah tak tulis di kertas. Pengen punya televisi di kamar ini. Pengen punya bantal guling yang lengkap di kamar ini. Pengen punya apa lagi? Pengen punya karpet atau keset. Nah Kak Mon gitu. Kak Mon tulis. Dan tahu enggak apa yang terjadi? Seiring waktu yang Kak Mon tulis itu ternyata ada. Ada loh. Itu mimpi. Tulis loh. Jangan cuma taruh di kepala tetapi kita harus menulisnya. Supaya kita tahu ternyata ada proses di dalam kita merancang visi kita. Kita juga bisa melihat ada Tuhan yang ikut terlibat di dalamnya. Amen. Kok yang ini sudah ya? Kok yang ini yang saya motor ini aku pengen motor. Tahun ini ternyata sudah ya. Tahu enggak itu ada ada pertolongan Tuhan juga di dalamnya. Amen. Nah tuliskan mimpimu. Jangan takut untuk menuliskan. Yang ketiga melibatkan orang tua pemimpin rohani atau orang terdekat minta masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan. Contoh Kak saya mau kuliah. Saya mau kuliah gimana nih? Ngomong bisa ngomong sama orang tua atau kayak come on saya pengen sekolah lagi. Saya tanyanya ke siapa? Ke suami saya. Saya pengen sekolah lagi dong Bang. Gitu kan. Terus dia yang mempertimbangkan terus dikasih masukan oh ini bisa enggak saya capai. Nah seperti itu kita butuh orang lain juga untuk meraih mimpi atau masa depan kita. Mas saya pengen sekolah di luar negeri boleh enggak ma? Gitu. Ya kalau orang tua setujui dan orang tua mampu go. Ya seperti itu. Melibatkan orang tua untuk mimpi yang akan diubah menjadi visi libatkan orang-orang terdekat dalam hidupmu yang dapat dipercaya. Ya yang dapat dipercaya. Kalian kemarin lihat enggak Natal yang pusat itu kan Yusuf punya mimpi kalau dia akan menjadi raja atas semua kakak-kakaknya. Dia salah bercerita dan akhirnya ditertawakan mimpinya itu. Kita juga ketika kita punya mimpi datanglah kepada orang yang dewasa yang bisa mendoakan mimpi-mimpimu. Amen. Ketiga itu adalah melibatkan orang tua atau pemimpin rohani. Yang keempat menuliskan visi dengan detail. Seperti tadi Kak Moon bilang saya mau bantal satu set itu detail. Kalau yang enggak detail itu seperti ini saya mau kamar ini nyaman itu terlalu umum. Kita harus mendetailkan saya mau kamar ini nyaman dengan dua bantal set yang nyaman juga kayak gitu. Itu detail. Kita harus tahu apa yang menjadi target kita. Kita harus tahu apa yang menjadi visi kita. Sampai di sini yang mengerti anggukan kepalanya. Gitu ya. Oke. menuliskan visi dengan detail. Semakin detail visi yang dituliskan akan memudahkan untuk menentukan setiap langkah yang harus kita lakukan. Sudah sejauh apa itu. Betul. Kita harus mendetailkannya supaya kita tahu oh bantal ini bisa dibeli mungkin bulan ini uang saya lebih. Berarti saya bisa beli bantal bulan ini. Atau mungkin oh baru bulan depan baru bisa beli. Jadi kita bisa ngatur gitu loh. Efesus 2 ayat 10 ini ayat yang terakhir sebelum kita nanti terakhir kita akan praktek ya. Membuat atau merancang visi. Efesus 2 ayat 10 yuk dibuka. Sudah ketemu Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama ya. Satu dua tiga karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Dia Allah sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik buat kalian. Bagi hidup kalian. Dan Tuhan itu rindu supaya kalian itu bisa tinggal di dalamnya. Jadi jangan gagal merancang visi. Mulailah kita dari sekarang. Amin. Kita mulai dari sekarang. Enggak, Kak aku masih kecil apa sih visi? No. Hal-hal kecil yang Kak Mon tadi bilang bangun pagi. Contoh visi. Apalagi bantu orang tua. Apalagi disiplin bersih-bersih rumah. Apalagi tidak tidur larut malam. Apalagi tidak merokok. Apalagi itu bisa jadi visimu tahun depan. Tidak malas-malasan. Tidak mager. Tidak apalagi banyak-banyak yang harus diubah. Kita cek yuk hari-hari ini apa sih yang harus dirubah dalam hidup kita. Apa yang kita mau ubah sebelum kita masuk tahun yang baru. Jangan sampai masuk tahun yang baru kita masih pakai hidup yang lama. sia-sia teman-teman. Kita harus rancang hari ini. Kalian mau jadi apa? Tahun depan kalian mau jadi anak yang seperti apa? Anak yang denger-dengeran sama orang tuakah? Atau anak yang suka marah-marahin orang tuakah? Atau kalian jadi anak yang membanggakan keluarga? Putuskan hari ini. Kita belajar untuk merancang hari ini sebelum kita masuk tahun depan. Yang mau katakan amin. Kak Mon percaya Kak Mon tuh dulu bukan orang yang suka bikin visi. Dulu tuh sampai masuk kemana ya. Kak Mon kan tiap tahun selalu punya visi sama abang itu naik ke bukit doa. setiap tahun dan sampai sekarang kami tuh masih selalu setiap tahun awal tahun pasti naik ke bukit doa. Tapi dulu tuh lucu jadi masuk ke ruang doa Tuhan tolong tahun ini saya apa namanya keluarga saya diberkati begini-begini bla 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 Nah sekarang flashback Kak Mon jadi ingat dulu kok saya lucu ya karena masih belajar ya datang sama Tuhan bilang apa yang saya mau tapi sekarang saya tahu apa yang saya mau saya tahu apa yang menjadi visi saya Kak Mon akan tunjukkan apa yang menjadi visi Kak Mon tahun tahun depan 2022 dan 5 tahun dari sekarang Kak Mon pengen apa? Boleh ditampilkan? Nah sebentar kita aplikasinya akan membuat visi pribadi yaitu visi 5 tahun ke depan coba bayangkan sekarang 18 berarti 5 tahun beragi berapa usianya? nah itu dibayang-bayangkan oh usia saya 20 5 tahun lagi saya itu ada dimana saya itu ngapain sih? oh 5 tahun lagi saya selesai kuliah oh 5 tahun lagi saya itu masuk kuliah oh 5 tahun lagi pekerjaan saya itu misalnya akan menjadi banyak cabang dan lain-lain contohnya seperti itu nah kita pikirkan visi 5 tahun ke depan dan kemudian visi 2022 dan kita akan saling mendoakan usia Kak Mon mudah enggak? usia Kak Mon sudah 30an ya teman-teman usia kalian masih lebih mudah bahkan lebih banyak yang kalian akan gapai amin banyak yang akan kalian raih jangan sampai terlambat Kak Mon tidak menyesali umur Kak Mon karena Kak Mon sudah di usia 24 Kak Mon tahu ngapain di 25 Kak Mon tahu ngapain jadi setiap ulang tahun itu ada wish-nya saya mau jadi perempuan yang kuat tahun ini contoh saya mau jadi perempuan tahun depan yang bijak contoh saya mau jadi perempuan yang disiplin itu masih apa namanya masih umum harus didetailkan lagi ya nah tadi kita sudah belajar bagaimana sih kita merancang visi ya merancang visi Kak Mon ulang dari awal ya merancang visi mulai dengan doa nanti kita doa kemudian tuliskan mimpimu dan menuliskan visi dengan detail ya yang mengerti boleh angkukan kepalanya mengerti ya nah waktu Kak Mon bikin ini Kak Mon jadi mikir aku udah mau 40 tahun 5 tahun depan loh teman-teman wah berarti aku ngapain ya apa yang harus aku lakukan Kak Mon tulis tahun depan I love my bible diselesaikan tahun depan lulus S1 teologi karena memang Kak Mon lagi ambil kuliah dan tahun depan Tuhan berkehendak Kak Mon bisa selesai ya tahun 2023 ini mimpi ya gratis kan gak apa-apa pengen sekolah lagi ya pengen sekolah S2 psikologi amin terus 2024 berarti kan kalau S2 berarti kan 2 tahun berarti wisuda nah 2025 liburan ke Israel itu mimpi Kak Mon karena belum pernah terus 2026 pengen liburan ke Korea ya siapa yang mau ikut oke oh Christy mau ya oke kita pergi bareng ya oke ya silahkan kalian doa dulu terus kalian rancang mimpi besar ya selamat menikmati selamat menikmati